mobil petamina inilah di tengah jalan dalam remit woh tolong bantuan woh badan bakaran disimpan musim woh TPA TPA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya memberikan belasan terkait dengan pertemangan penanganan kebakaran yang terjadi di Ketapati bahwa hari ini kita sudah mengamankan pemilik daripada kendaraan Tengki yang digunakan membawa sejumlah BPM ternyata di mampir atau di berhenti di lokasi kebakaran tersebut kemudian yang bersangkutan atas inisial daripada S yang berasal dari PT Diandra Karisma Abadi yang ada di Palembang yang bersangkutan menggelapkan sebagian bahan bakar minyak solar yang digunculkan, yang digunculkan, yang digunculkan di lokasi tersebut nah pada saat pemindahan solar tersebut dengan menggunakan bomba air disitulah ada percikan air, percikan api sehingga terjadilah kebakaran dari hal itu dimulai kebakaran secara besar, secara menuas dan perkembangan selainnya itu juga kita sudah melakukan tindakan tegas disini sebagian mana perintah daripada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Sumatera Selatan untuk melakukan penyelidikan secara tegas terhadap siapapun yang perlihatan nah disini kami perlu sampaikan perkembangan bahwa dari Propamp Kolda, Sumatera Selatan telah mengamankan juga Saudara Sabudin salah satu anggota Kolda, Sumatera Selatan sebagai pemilik daripada lokasi dimana terjadi kebakaran dan patut kita juga ada terjadi kegiatan legal BBM sehingga dari Propamp Kolda, Sumatera itu melakukan tindakan tegas kemudian mengamankan dan saat ini sudah dilakukan penempatan di tempat khusus di Orestapus, Palembang yang berlaku sejak tanggal 23 September sampai 22 Oktober 2022 kita menempatkan tempat khusus selama 30 hari tentunya dalam rangka untuk dilakukan pembesaran terkait dengan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana perkak nomor 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP Polri bang untuk inisial B bang? kemudian untuk selanjutnya saat ini juga kita sedang melakukan pencarian dan pengejaran terhadap siapa yang terkait dalam tindak bidana ini yaitu diantaranya inisial B, inisial K, dan juga inisial S untuk modusnya sendiri yang apakah dia dikurangin di tempat itu atau sebelumnya sudah dikurangin dulu bang? soalnya salah satu yang kita dapatkan ini yang bersangkutan inisial S ini mengambil dari tanah salah satu tanah kemudian akan diantarkan ke SPVU yang ada di Kota Palembang nah pada saat di tengah jalan yang bersangkutan mampir ke lokasi tersebut dikencingkan atau dikeluarkan jadi di sini ada penggelapan kenapa tidak ada barang disebut yaitu bang dia mengurangin itu dijual dengan harga berapa bang? harga jualnya berapa bang? kalau untuk harga jualnya sendiri jadi setiap 1 liter itu Rp14.000 sesuai dengan harga pada hari bang untuk 1 mobil tank itu kira-kira berapa liter lagi turunnya bang? ini dikurangin ya? kurang lebih sekitar 200 liter karena 1 gram itu per hari bang ya? per hari per kendaraan ya? per kendaraan itu 1 hari bisa berapa kendaraan bang? kalau sampai saat ini yang bisa kita berikan 1 kendaraan ini yang sudah kita berikan di lokasi tersebut akan ada koordinasi nanti atau koordinasi nanti? ya jelas akan kita koordinasikan dan komunikasikan nanti aku tangguna untuk mengembangkan perkara yang tidak bang untuk SP itu hanya kode etiknya bang ya? atau ada unsur pertaniannya juga bang? betul pada bang sementara ini sementara ini kita lakukan proses untuk KKURI-nya kode etik progresinya nah tentunya ke depan ya kita akan melihat daripada hasil daripada proses penyelidikan dan penyelidikan tindak hujananya untuk K&S kita akan tetap kita akan lakukan proses hukum tentunya seringan yang berlaku dan kita lakukan tindak tegas kalau memang yang bisa hutan tegas terlibat langsung dengan penyalahgunaan daripada BDU untuk K&S juga dilakukan penahanan ya bang? siapa? inisial K&S oke oke itu S Terima kasih.